Selamat pagi Saya akan menyampaikan dulu LMS nya Anda sudah masuk ke LMS Ada beberapa materi Yang sudah saya sampaikan Kalau materinya sudah saya sampaikan Cuman mungkin perkulian Perkuliannya yang belum saya Masukkan ya Ini sudah bisa terlihat ya Ini LMS nya Jadi ini tatap muka virtualnya setiap saat disini Kemudian persensi mahasiswa Setiap saat disini Jadi saya rasa sudah sesuai Kemudian materi PO ini Saya berharap dibaca ya Kalau hari ini mungkin belum baca gak apa-apa Tapi mulai minggu depan Ini harus dibaca lebih dulu Harapan saya adalah Kalau kita bertemu Kita sudah bisa langsung masuk Informasi singkat dan diskusi Jadi kita apa namanya Proses kuliahnya Bisa menjadi lebih hidup Seperti itu Lalu ini yang sistem Lain informasi obat Ini dua pertemuan Kalau tidak salah Lalu evidence based medicine Disini ada Apa ini Ada Artikel Lalu ada Apa namanya Ada Rekaman saya Youtube ya Silahkan dilihat juga Sehingga kita nanti Waktu kuliah disini Kita tinggal Empat-empatnya ini Itu seperti itu Jadi ini singkat-singkat saja Jadi supaya kita menjadi mengerti Bagaimana Cara introduction to evidence based Sama drug information resource Yang diperlukan Ini semua ada disini Ini kurang lebih Satu sampai dua pertemuan Tergantung situasi Lalu ada review Penggunaan obat Ini kita berikan contoh Papernya Lalu bagaimana kita Mereviewnya Ini ada disini Karena ini hanya berdelapan Jadi satu orang Mereview Sendiri-sendiri Lalu kita belajar Analisis kritis Informasi obat Dalam bentuk iklan Disini ada dua mini paper Iklan obat di TV Dan iklan obat Dan sikap masyarakat Yang harus Anda pelajari dulu Lalu ada ujian tengah semester Tempat uploadnya Sudah saya siapkan Tapi soalnya belum Lalu terkait Standar operasional Implementasi PIO Disini Ini sudah kita sampaikan juga Lalu ada PIO individual performance Kalau dulu karena mahasiswanya banyak Kita sampai menggunakan Empat pertemuan Untuk individual performance Tapi saya rasa Karena ini hanya berdelapan Maka individual performance itu Hanya paling dua pertemuan Individual performance itu Anda seolah-olah Sedang menyampaikan materi Di depan banyak orang ya Mirip dengan Kalau Anda penyuluhan Di masyarakat Jadi ini kita Secara daring ini Nanti teman-teman Akan Punya Paper Yang bisa dipresentasikan Secara live Seperti itu ya Itu disini Nanti Karena waktunya Kayaknya masih ada Mungkin kita buat UTS 2 saja Supaya lebih Apa namanya Waktunya bisa terpenuhi Lalu ada ujian Ujian akhir semester Ujian akhir semester Nanti yang praktikum Kita jelaskan di praktikum saja Ini ada yang nongol disini Oke Ini yang ingin saya sampaikan Jadi semua sudah ada disini Kita akan mengikuti Apa Proses yang ada disini Dan ini adalah materi-materi Yang Apa namanya Yang kita pakai ya Kalau Anda punya Artikel yang mirip dengan ini Ya boleh-boleh saja Nanti kita bisa diskusikan Namanya ini adalah Yang menjadi acuan kita bersama Antara dosen dan mahasiswa Sehingga kita punya Apa namanya nanti Pemahaman yang sama Terkait dengan Pelayanan informasi obat Ini yang ingin saya sampaikan Di Learning Management System Ini tolong di Apa namanya Dilihat Sering dilihat Tidak harus di Apa Tidak harus di Download sekarang Karena bisa saja Tengah-tengah saya merubah Dan sebagainya Ini paling tidak Kita sudah memiliki Grand Design Untuk kita belajar Selama satu semester Itu yang ingin saya sampaikan Terkait Apa Pembukaan mata kuliah Jadi Apa yang ada di LMS Itu sudah merupakan Terjemahan dari Apa namanya Dari rencana pembelajaran semester Saat ini Itu seperti itu Oke Kita akan masuk ke Dari yang pertama Ini Ya Oke Terlihat ya Ini Oke Sudah terlihat belum Terlihat Pak Terlihat Pak Jangan ketiduran loh Ini jam 7 soalnya Oke Kita lihat adalah Pelayanan kefarmasian Ya Jadi Anda baca dulu Yang ini Jadi singkat Jadi PO itu adalah bagian Dari pelayanan kefarmasian Yaitu Jadi PO itu Dari pelayanan kefarmasian Jadi Jadi Merupakan Apa ya Pelayanan informasi obat Yang diberikan oleh apotekar Kepada pasien Dan pihak-pihak terkait Jadi Jangan membayangkan PO ini Hanya berupa Kuliah Ataupun praktikum Yang isinya Latihan-latihan Untuk memberikan pelayanan informasi obat Ke pasien Tidak selalu Ya Karena ada apa Pihak-pihak terkait Lainnya Dan kita Akan belajar lebih mendalam Yaitu terkait dengan Karena informasi obat Yang kita berikan Misalnya Bagi praktisi Kesehatan yang lain Misalnya dokter Itu adalah Bagian dari Pengambilan keputusan Tentang pilihan terapi obat Yang paling tepat Bagi seorang Pasien Ya Ini adalah Bagian Jadi Kalau misalnya Kita sudah punya jam terbang Yang tinggi Anda nanti sebagai apoteker Dan kemudian Komunikasi dengan Tenaga kesehatan yang lain Itu terjalin dengan baik Maka Kerjasamanya Akan sangat menyenangkan Dan salah satu kerjasama Yang paling Salah yang dibutuhkan adalah Pemberian informasi Obat Seperti ini Nah tentunya Pemberian informasi obat Misalnya bagi dokter Bagi Perawat Dan bagi pasien Tentunya berbeda Ya Jadi nanti berbeda Jadi Tidak semua hal Yang Cara berbicara Dan sebagainya Juga berbeda Istilah yang digunakan Juga berbeda Jadi Anda harus tahu Dengan siapa Nantinya seorang apoteker itu Berkomunikasi Kalau dengan dokter Bahasanya seperti apa Dengan nurse seperti apa Dan Dengan pasien seperti apa Nah Pilihan informasi obat Yang diberikan tersebut Tentulah harus lengkap Objektif Berkelanjutan Dan selalu Baru Atau up to date Ini secara prinsip Ini semuanya sama Lengkap Objektif Berkelanjutan Dan selalu baru Up to date Itu harapannya Secara prinsip Pada semuanya itu Sama Nah Jadi Ini Dari tadi yang Penjelasan singkat Kita dapat Definisikan PO itu Ini ada di Apa namanya Dijen pelayanan kefarmasian Apa Varian kesnya Ini adalah Kegiatan pelayanan kefarmasian Yang dilakukan oleh Apoteker Untuk memberikan informasi Secara Akurat Tidak bias Dan terkini Baik kepada dokter Apoteker Perawat Profesi kesehatan lain Dan pasien Ya Akurat Tidak bias Dan terkini Terkini paling gampang Yaitu Mutahir Terupdate Ya Akurat Artinya presisi Memang itu Benar Terus tidak Bias Jangan sampai Informasinya itu Multi interpretasi Atau Menyebabkan orang Punya pemahaman Yang lain Ya Ini tidak Bias adalah Seperti itu Kegiatannya apa Macam-macam Ada Pemberian informasi Obat kepada Konsumen Baik aktif Maupun pasif Pembuatan Leaflet Brosur Maupun poster Terkait informasi Kesehatan Informasi kepada Panitia Farmasi Dan terapi Dalam penyusunan Formularium Ada penyuluhan Maupun ada Penelitian Kalau Anda Melihat Misalnya dulu Sebelum pandemi Pernah berkunjung Ke rumah sakit Ya Sekarang Banyak Ada sebuah Papan informasi Misalnya seperti itu Ada Istilahnya Ada poster Atau terkait Dengan Mini riset Dari Teman-teman Instalasi Farmasi Yang di Posting Di situ Itu adalah Sebuah bentuk Bagaimana Farmasi Memberikan Kegiatan Pelayanan Informasi Obat Belum yang Terhadap Konsumen Dan sebagainya Itu adalah Sesuatu yang Selalu dilakukan Misalnya itu Di dalam Rumah sakit Itu seperti itu Nah Kalau informasi Obat Untuk pasien Itu apa Kalau saya Kasih Sederhananya Saja Bahwa Informasi Obat Pada pasien Itu paling Tidak Anda Mengenal Istilah Daku Sibu Dapat Gunakan Simpan Dan Buang Jadi Informasi Obat Pasien Dalam Mindset Kita Itu Harus Memikirkan Empat Kata Empat Apa Namanya Empat Poin Ini Poin Dapatkan Gunakan Simpan Dan Buang Dimana Si Obat Itu Bisa Didapatkan Dengan Benar Itu Udah Bagaimana Cara Menggunakan Obat Dengan Benar Tugu Bagaimana Menyimpan Obat Dengan Benar Simpan Si Bagaimana Membuang Obat Dengan Benar Ini Adalah Mindset Utama Untuk Informasi Obat Untuk Pasien Karena Untuk Pasien Sifatnya Praktis Itu Seperti Itu Nah Informasi Yang Diberikan Apa Itu Kalau Apa Namanya Yang Secara Real Itu Sering Di Informasikan Adalah Dosage Regimen Jadi Apa Kekuatan Obat Frekuensi Lama Masa Pemberian Itu Dosage Regimen Cara Penggunaannya Apakah Itu Normal Normal Saja Hanya Cukup Seperti Tablet Lalu Ditelan Dengan Air Digunakan Dengan Pisang Dan Sebagainya Atau Cara Penggunaannya Khusus Seperti Insulin Pen Kemudian MDI Misalnya Lalu Ada Resiko Efek Samping Interaksi Obat Kondisi Kondisi Khusus Misalnya Ini adalah Informasi Informasi Yang Diberikan Kepada Pasien Nah Prosedur Tetapnya Apa Tadi Kita Sudah Melihat Kegiatannya Dan Prosedur Tetap Menurut Dirjen Bilsen Farmalkes Adalah Farmasi Harus Menyediakan Dan Memasang Spanduk Poster Buklet Liflet Yang Berisi Informasi Obat Pada Tempat Yang Mudah Dilihat Oleh Pasien Tadi Yang Saya Ceritakan Di Depan Ada Sebuah Papan Yang Berisi Informasi Informasi Bisa Poster Bisa Liflet Atau Bisa Mini Riset Tadi Itu Sangat Penting Dan Prosedur Berikutnya Ada Menjawab Pertanyaan Baik Lisan Tertulis Langsung Atau Tidak Langsung Dengan Jelas Dan Mudah Dimengerti Tidak Bias Etis Dan Bijaksana Kemudian Melalui Penelusuran Literatur Secara Sistematis Untuk Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Dan Yang Keempat Mendokumentasikan Setiap Kegiatan BIO Secara Sistematis Yang Saya Beri Warna Biru Ini Adalah Sesuatu Yang Kita Pelajari Secara Cukup Mendalam Di Kuliah Dan Praktikum Ini Yaitu Penelusuran Literatur Secara Sistematis Untuk Memberikan Informasi Yang Dibutuhkan Sebuah PIO Pelayanan Informasi Obat Itu Akan Menjadi Sangat Powerful Sangat Bermakna Kalau Yang Mendasari Informasi Itu Kuat Yaitu Apa Anda Mampu Melakukan Searching Literatur Ini Yang Paling Penting Jadi Informasi Yang Benar-benar Baik Disampaikan Dengan Akurat Tidak Bias Dan Terkini Itu Sebetulnya Didukung Oleh Literatur Itu Kontennya Lalu Cara Memberikannya Itu Kemampuan Komunikasi Baik Baik Lisan Maupun Tertulis Dengan Sikap Tertentu Sehingga Orang Akan Suka Mendengarkan Kita Memberikan Informasi Obat Itu Seperti Itu Nah Kalau Ruang Lingkop PIO Ini Sudah Sudah Kita Sampaikan Ada PIO Untuk Menjawab Pertanyaan Mendukung Kegiatan PFT Pelayanan Informasi Dalam Bentuk Publikasi Untuk Edukasi Evaluasi Penggunaan Obat Dan Studi Obat Investigasi Nah Apa Yang Menjadi Ruang Lingkop PIO Ini Nanti Di Praktikum Kita Praktikan Tentang Pertanyaan Yang Pertama PIO Untuk Menjawab Pertanyaan PIO Untuk Mendukung Kegiatan Panitia Farmasi Dan Terapi Itu Nanti Kita Praktikan Di Dalam Praktikum PIO Untuk Edukasi Itu Kita Juga Akan Praktikan Ini Jadi Tiga Itu Akan Kita Praktikan Di Luar Kita Akan Mempraktikan Yang Namanya PIO Untuk Pasien Jadi Ini Yang Akan Kita Sampaikan Nanti Juga Di Dalam Praktikum Harapannya Antara Kuliah Dan Praktikum Semuanya Bisa Inline Jadi Anda Bisa Mendapatkan Pemahaman Yang Utuh Baik Kuliah Maupun Praktikum Nah Seseran Informasi Tadi Sudah Kita Lihat Di Depan Jadi Dokter Perawat Pasien Apoteker Maupun Kelompok Atau Tim Atau Kepanitian Atau Peneliti Nah Kita Lihat Ini Yang Dokter Ini Literaturnya Sudah Lama Tapi Saya Rasa Ini Menarik Sasaran Informasi Obat Dari Apoteker Kedokter Dokter Itu Memerlukan Informasi Dari Apoteker Agar Ia Dapat Membuat Keputusan Yang Rasional Informasi Obat Yang Diberikan Langsung Oleh Apoteker Melalui Menjawab Pertanyaan Dokter Melalui Telepon Atau Suatu Apoteker Menyertai Tim Medis Dalam Kunjungan Perawatan Pasien Atau Dalam Konferensi Staff Medis Jadi Dokter Dokter Bisa Bertanya Dengan Telepon Atau Dokter Bisa Berdiskusi Pada Waktu Melakukan Visite Ke Ruang Perawatan Pasien Ada Beberapa Rumah Sakit Yang Sudah Melakukan Kunjungan Visite Ini Bersama Dan Itu Adalah Hal Yang Bagus Namun Untuk Bisa Mencapai Itu Teman-teman Apoteker Harus Selalu Meningkatkan Kemampuannya Terutama Keilmuan Terutama Keilmuan Keilmuan Itu Harus Selalu Ditingkatkan Supaya Bisa Berinteraksi Dengan Baik Dengan Dokter Di sini Misalnya Dalam Sebagai Tim Dalam Kunjungan Visite Atau Misalnya Dalam Konferensi Staff Medis Lalu Dengan Perawat Lalu Dengan Perawat Itu Kan Perawat Itu Paling Banyak Berhubungan Dengan Pasien Perawat Juga Yang Pada Umumnya Pertama Kali Melihat Adanya Reaksi Obat Yang Merugikan Ataupun Keluhan Tentang Penggunaan Obat Itu Seperti Itu Nah Beda Dengan Informasi Yang Diberikan Kepada Dokter Informasi Yang Dibutukan Perawat Perawat Pada Pada Sifat Sifat Praktis Segera Ringkas Misalnya Frekuensi Pemberian Dosis Metode Pemberian Obat Efek Samping Yang Mungkin Terjadi Penyimpanan Obat Inkompatibilitas Cairan Intravena Dan Sebagainya Ini Sifatnya Apa Namanya Praktis Ringkas Dan Biasanya Memang Segera Harus Diberikan Jadi Dari Satu Slide Ini Kiri Dan Kanan Kita Melihat Perbedaannya Seperti Itu Lalu Dengan Pasien Dan Dengan Apoteker Itu Sendiri Nah Kalau Dengan Pasien Kita Harus Bisa Melihat Kondisi Pasien Informasi Yang Dibutuhkan Pasien Informasi Praktis Dan Tidak Harus Sangat Ilmiah Tidak Usah Memberikan Istilah Istilah Medis Untuk Pasien Tapi Cukup Dengan Istilah Istilah Yang Mudah Dipahami Seperti Itu Ya Sifatnya Praktis Kemudian Mencakup Apa Tadi Mindsetnya Adalah Misalnya Daku Sibu Tapi Misalnya Terkait Langsung Dengan Obat Yang Dipakai Kita Bisa Lihat Berinformasi Tentang Cara Penggunaan Obat Jangka Waktu Penggunaan Pengaruh Makanan Pada Obat Penggunaan Obat Bebas Dikaitkan Resep Dan Sebagainya Ini Jadi Apa Namanya Sifatnya Lebih Menyangkut Kepentingan Atau Kebutuhan Pasien Terkait Obat Yang Dibutuhkan Dia Informasinya Itu Apa Lalu Kalau Dengan Informasi Obat Dengan Apoteker Antar Apoteker Ini Diharapkan Kita Disini Bisa Saling Belajar Dengan Sesama Teman-teman Apoteker Kita Sama-sama Belajar Melakukan Update Informasi Kemudian Belajar Dari Teman-teman Yang Lain Sehingga Harapannya Adalah Dengan Bertemu Dengan Teman-teman Apoteker Itu Sendiri Maka Kita Akan Mengalami Peningkatan Pengetahuan Dan Kalau Misalnya Bisa Ikut Bagang Juga Itu Misalnya Untuk Keterampilan Juga Bisa Meningkat Dan Sebagainya Ini Kesempatan Untuk Mendapatkan Upgrade Ilmu Kalau Dengan Antara Apoteker Dari Sisi Apoteker Itu Sendiri Tapi Kalau Misalnya Dengan Dokter Jelas Upgrade Ilmunya Juga Tinggi Karena Di sana Dokter Itu Pengalamannya Dalam Penggunaan Obat Pemilihan Obat Juga Luar Biasa Sekali Dalam Merawat Pasien Ini Juga Bisa Menjadi Sarana Kita Untuk Upgrade Ilmu Oke Nah Kemudian Yang Kelima Ada Juga Keperorangan Kepada Kelompok Profesional Kesehatan Mahasiswa Masyarakat Peneliti Dan Sebagainya Misalnya Anda Pengabdian Ke Masyarakat Ke Dusun Ke Desa Atau Ke RT RW Dekat Tempat Anda Ini Juga Masuk Sistem Informasi Obat Itu Seperti Itu Jadi Ruang Lingkupnya Cukup Banyak Cukup Banyak Sehingga Kita Harus Apa Namanya Kita Harus Bisa Betul Betul Tahu Dimana Kita Akan Memberikan Informasi Obat Itu Dengan Baik Saya Akan Stop Share Sebentar Silahkan Kalau Teman-teman Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Silahkan Atau Anda Bisa Membayangkan Sebenarnya Kuliah Pio Itu Apa Walaupun Mungkin Anda Sudah Punya Koneksi Dengan Teman-teman Anda Yang Lain Tapi Menurut Anda Anda Di Pio Ini Ingin Dapat Apa Mungkin Bisa Mau Menyampaikan Silahkan Gantian Ngomongnya Gantian Yuk Silahkan Yuk Kuliah Pio Itu Inginnya Anda Mendapatkan Apa Ayo Silahkan Terima kasih Pak Terima kasih Pak On cam Bili Supaya Saya juga Gantian Bisa Melihat Semuanya On cam Yuk Kameranya Di On Saya Bebas Kamu Mau Pakai Baju Apa Bebas Silahkan Mas Terima kasih Pak Mengambil kuliah Pio Ini Seperti yang Terakhir Bapak Sampaikan Tadi Bagaimana Cara Memberikan Informasi Terlebih Kepada Perseorangan Ataupun Kelompok-kelompok Masyarakat Seperti itu Pak Karena Latar belakang Di daerah Saya Masih Sampai Saat ini Terkait Dagus Ibu Itu Masih Rendah Untuk Pemahamannya Karena Di sana Untuk Membuang Obat Itu Masih Sangat Sembarangan Pak Jadi Sering Terjadi Kasus Bahwa Obat Yang Dibuang Itu Kembali Dipungut Oleh Bia-bia Tertentu Kemudian Dikemas Lagi Terus Di Sumatera Selatan Oke Terima kasih Mas Bili Jadi itu Harapan Mas Bili Anda Bisa Berikan Informasi Obat Yang Benar Ke Masyarakat Tapi Dari Informasi Singkat Saya Selama Beberapa Menit Ini Anda Juga Tahu Bahwa Pio Tidak Hanya Untuk Masyarakat Jadi Anda Bisa Pio Untuk Dokter Bisa Untuk Perawat Bisa Untuk Masyarakat Dan Orang Lain Karena S1 Itu Mendasari Semuanya Pio Itu Bisa Dilakukan Dimana Bayangannya Rumah Sakit Bisa Di Apotek Bisa Langsung Ke Masyarakat Juga Bisa Yang Belum Kita Bahas Disini Adalah Bagaimana Pio Untuk Industri Sambil Tadi Mas Billy Sudah Sharing Sambil Saya Bertanya Pio Untuk Industri Itu Bentuknya Apa Untuk Wilayah Industri Kalau Itu Pio Untuk Di Rumah Sakit Kita Ketemu Dokter Ketemu Perawat Ketemu Pasien Apotek Ketemu Pasien Paling Banyak Pus Ketemu Pasien Ketemu Dokter Ketemu Bidan Kalau Industri Pio Itu Bentuknya Apa Mas Hendrik Mungkin Mohon Jawab Boleh Mas Punya Bayangan Tidak Pio Untuk Bidang Industri Iya Mas Hendrik Jawab Apapun Boleh Saya Ingin Kita Berinteraksi Pio Yang Di Industri Bisa Kayak Industrinya Dari Industrinya Sendiri Apotekar Industri Itu Bisa Mengenalkan Produknya Ke Misalnya Ke Rumah Sakit Atau Ke Bus Kesemaskan Dalam Tentu Apa Mungkin Itu Yang Misalnya Promosi Ini Nyawa Promosi Obatnya Terus Tentang Stabilitas Dan Lain Lain Baik Yang Lain Silahkan Nova Kamu Sudah Sembuh Belum Angan Nih Sedikit Pak Binov Sedikit Pak Industri Apa Bionya Itu Kurang Mungkin Menjelaskan Kurang Mungkin Menjelaskan Informasi Informasi Obat Apa Namanya Disesamarkan Kerja Yang Dikatakan Mas Hendrik Tadi Tinggal Ditambahkan Anda Pernah Misalnya Beli Obat Di Dalamnya Ada Leaflet Tentang Obat Tersebut Pernah Ya Leaflet Tentang Obat Tersebut Itu Macam Macam Dari Mungkin Nama Obat Terus Kemudian Farmakologinya Efek Samping Bahkan Mungkin Ada Beberapa Yang Melengkapi Dengan Toksisitas Toksisitas Jangka Pendek Apakah Terlalu Banyak Obat Terlalu Banyak Harus Hubungi Siapa Dan Kadang-kadang Ada Sebuah Obat Yang Informasinya Sangat Lengkap Mungkin Leaflet Bisa Cukup Besar Lalu Dilipet Ini Juga Tugasnya Apotheker Nah Karena Leaflet Ini Bentuknya Tertulis Maka Evidence Harus Kuat Artinya Apa Searching Literatur Referensi Yang Mendukung Tulisan Dalam Leaflet Itu Itu Harus Kuat Sehingga Akhirnya Kami Di Tim Pio Memutuskan Bahwa Searching Literatur Memahami Literatur Critical Pricel Dari Sebuah Literatur Ilmiah Adalah Hal Yang Paling Penting Yang Mendasari Dari Pelayanan Informasi Obat Jadi Yang dikatakan Mas Hendrik Tadi Kalau kita Tarik Sedikit Jadi Bentuknya Leaflet Nah Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Sudah Bagus Mas Hendrik Punya Gundam Barang Yang Di Belakang Gundam Kecil Oke Baik Oke Ada Pertanyaan Mungkin Ada Harapan Lain Tadi Mas Billy Sudah Bicara Ingin Punya Ilmu Dan Pengen Tahu Cara Untuk Mengajak Orang Awam Ya Untuk Informasi Obat Yang Digagas IAI Sejak 2014 Dagu Sibu Itu memang Betul-betul Sesuatu Yang Harus Diperjuangkan Terus-menerus Untuk Untuk Kepentingan Apa Ya Ya Keamanan Penggunaan Obat Kasiat Penggunaan Obat Dan Mutu Obat Itu sendiri Dari Dagu Sibu Mungkin Ada yang Lagi Yang Lain Satu Yang Menyampaikan Apa Bayangannya Kuliah Pio Itu Mau Ngapain Ini penting Supaya Kita Bisa Selalu Sesuaikan Karena Kita Hanya Berdelapan Ya Ini Kayak Kursus Saja Berdelapan Enak Sekali Handlenya Saya Kalau Delapan Itu Gampang Ini Terima 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 penggunaan sebuah obat itu kadang kita sebagai pasien tuh gak mengerti obat ini harus dipakai jam berapa misalnya di siang sore malam misalnya kalau kita gak tahu pakainya jam berapa terus kita pelupaan terus kita juga gak tahu ini mau dilanjutkan obatnya atau kita berhenti tapi biasanya kita sembarangan langsung lanjut pakai obatnya oke nanti itu akan kita pelajari dalam kuliah berikutnya dan juga di praktikum tapi ini poin untuk membuka ke slide berikutnya apa yang ditanyakan mas Ravindra adalah poin untuk berjalan ke slide berikutnya ini sudah tahu nih mau ngomong apa saya jadi anda malah ini menuju oke saya lanjutkan dulu slide-nya jadi biar kita juga tahu oke ini sudah sudah kelihatan sebentar oke nah ini gini jadi tadi kita masuk ke pencarian informasi secara sistemik ya jadi strateginya kita lihat yang kotak besarnya aja ya jadi pertanyaannya itu apa ini harus kita seseorang itu bertanya apa bertanya tentang dosis regimen terkait cara penggunaan terkait penyimpanan pembuangan atau apapun itu seperti itu jadi pertanyaannya itu harus tahu siapa penanyanya kalau misalnya ini adalah kalau itu tadi pasien ya kalau misalnya yang bertanya dokter dokter itu tanya tentang apa sih misalnya tolong saya dicarikan informasi tentang ada obat A dan obat B yang baru sekarang menurut apoteker obat A itu bagusnya seperti apa obat B seperti apa dan kalau di compare untuk pasien saya yang bernama ini pendapatnya apoteker bagaimana nah kalau pertanyaannya seperti itu maka perlahan berikutnya adalah mengumpulkan data khusus pasien identitas pengobatan yang diperoleh kondisi khususnya apa setelah itu baru dijadakan pencarian dengan secara sistemik ada beberapa pustaka primer, sekunder, dan tersier jadi awali dengan pustaka tersier dulu saja informasi-informasi obat yang seperti ada di MIMS itu segala dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sifatnya tersier dan aplikatif dicari di situ dulu kalau di situ tidak mencukupi datanya naik ke yang sekunder atau naik yang ke primer ke yang misalnya randomized control trial dan sebagainya itu nanti akan kita sampaikan di macam-macam literatur tapi ini hanya secara umum saja kita akan masuk ke harapan dari Mas Ravindra tadi ada yang namanya medication misuse medication misuse itu apa jadi penggunaan obat yang keliru jangan membaca misuse sebagai penyalahgunaan karena misuse itu bisa dua arti penyalahgunaan atau pengguna salahan kita ambil dalam arti yang tidak negatif mungkin keliru dalam penggunaan obat kelirunya apa? mungkin mereka dalam menggunakan obat seorang pasien itu keliru menggunakan dosisnya keliru menggunakan dosis atau seperti yang dikatakan Mas Ravindra tadi minum obat pada waktu yang keliru atau ada lagi yang menghentikan obat terlalu cepat dari yang seharusnya harusnya diminum misalnya secara intensif dua bulan ternyata setelah satu bulan berhenti atau dia lupa untuk minum obat forgetting to take dose ini adalah empat problem yang biasanya terjadi di masyarakat di masyarakat tadi betul yang dikatakan Mas Ravindra minum obatnya keliru waktunya kalau lupa bagaimana itu adalah informasi-informasi yang sering dijumpai peran farmasinya apa? sebelum kita bicara peran farmasi untuk mencapai informasi obat ini kita harus paham bahwa ada ini nanti kan pendidikan level universitas dan ada profesi ada berbagai kuliah yang Anda peroleh semuanya yang semuanya mengacu pada mutu, kasiat, dan keamanan obat jadi ini yang menjadi dasar Anda untuk menjawab informasi perteperintahan informasi obat dari pasien misalnya kita ngomong pasien saja supaya lebih praktis tentang mutu obat, kasiat, dan keamanan pasti arahnya hanya ada tiga itu kalau terkait dengan informasi obat contoh misalnya ini yang sering pertanyaan yang datang dari masyarakat misalnya berapa lama sih obat tetes mata yang telah dibuka masih dapat dipakai? berapa lama salep mata yang telah dibuka masih boleh digunakan? berapa lama suspensi sirup kering antibiotik yang sudah dioplos masih boleh digunakan? obat DM apa yang boleh diberikan pada pasien tipe 2 yang mengalami gangguan fungsi ginjal? ya nomor empat ini agak berat pertanyaannya tapi 1, 2, 3 adalah sebuah pertanyaan yang sangat mungkin terjadi yang dikatakan mas Ravindra tadi ada di masyarakat transformasinya apa? kalau Anda melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu baik yang simple maupun yang cukup sulit seperti yang nomor empat itu yang pertama adalah dapatkan informasi latar belakang tentang kejalannya apa keluhan fisik dan kondisi medis bedakan kondisi yang dapat diobati sendiri dengan kondisi yang harus dirujuk ke dokter apa artinya ini? apoteker tidak melakukan diagnosis apoteker melakukan responding to symptoms jadi kalau misalnya kita bisa memberikan obat berdasarkan gejala yang dialami dan itu masih dalam taraf misalnya layanan suami dikasih itu boleh tapi ada kondisi tertentu di mana pasien bercerita loh ini tidak boleh diberikan obat oleh seorang apoteker maka dia harus dirujuk ke dokter nah ini kata kunci ya yang di kalimat keduanya bedakan kondisi yang dapat diobati sendiri dengan kondisi yang dirujuk ke dokter nasihati dan konseling pasien dengan apa yang seharusnya dilakukan itu peran formasis ya itu seperti itu nah kapan merujuk ke dokter? ini hal yang penting yang harus kita ketahui gejala yang terjadi itu sudah lama contoh aja klasik orang batuk orang batuk ternyata sudah misalnya sudah tiga bulan Anda melakukan apa namanya penggalian informasi dan dari cerita-ceritanya waduh ini tidak mungkin diobati secara swamedikasi apalagi dia sudah tiga bulan wilayah swamedikasi kan di mana-mana misalnya Anda melihat obat flu aja kalau tiga hari berlanjut belum sembuh silahkan Anda hubungi dokter kan begitu artinya kalau ini wilayah obatan parasep atau wilayah swamedikasi batuk tiga bulan itu ya tidak bisa diobati lebih baik dirujuk ke dokter gejala minor tapi persisten dan penyebab tidak mudah dihitungkasi saya pusing-pusing sering pusing-pusing pusing itu bisa diobati tapi kok terus-menerus ini ya jangan terus ya cukup lah dengan analgesik antipiretik gitu pusing-pusing ya jangan dia sering banget ya pusingnya minor sebenarnya tapi persisten terus-menerus gejala hilang timbul dan bertambah parah ini jelas ya hilang timbul dan bertambah parah ini tentunya tidak kita rekomendasikan untuk diobati tanpa resep pasien sangat kesakitan atau Anda mencurigai ini adalah reaksi efek samping obat itu harus dirujuk ke dokter misalnya ada orang datang saya ini kok apa ya tiba-tiba merah semua badannya habis apa habis minum obat A, B, C jangan-jangan dia keliru reaksi efek samping obat dirujuk ke dokter atau simptom-simptom yang berbahaya yang lain contoh kapan merujuk pasien ke dokter ini diberi contoh ya untuk dada ada sakit dada sesak nafas mengi seputum berdarah batuk berdarah palpitasi batuk persisten kering terus-menerus dicerna misalnya dicerna susah menelan muntah berdarah diare berdarah berat badan turun untuk mata misalnya merah dan sakit penglihatan kurang atau penglihatan ganda kalau mata merah ya mungkin cukup dengan obat-obat tertentu yang beredar bebas tapi kalau merah dan sakit ada inflamasinya jangan terus diberikan obat-obat tetes mata yang lain itu berbahaya juga rujuklah ke dokter kemudian terkait dengan telinga ada telinga yang sakit keluar cairan vertigo dan sebagainya kulit merah terus susah kencing sakit pinggang ya gangguan pada vagina darah pada urin itu semua harus dirujuk ke dokter nah itu terkait dengan kalau dirujuk ke dokter nah bisa juga anda bertemu dengan pasien yang wilayahnya pas untuk suami dikasih saya barusan ngalamin batuk nih 1-2 hari ini saya bisa diobati dengan apa ya tidak pernah minum obat apa oh pernah minum obat A B atau C nah cek kondisinya seperti apa dulu obat A atau B atau C seperti apa kebetulan misalnya sama dengan kondisinya sekarang ya bantu seleksi produknya apakah produk A cocok B cocok atau C cocok jadi bantu seleksi produk itu anda bisa berikan obat yang memang cocok dalam harga yang murah ada harga yang standar ada harga yang mungkin cukup tinggi biar dia bisa memilih bisa memilih mana harga yang mau diambil oleh dia gampangannya ada generiknya ada nama dagang terus ada nama dagang yang lebih top lagi ini biasanya mereka akan enak untuk memilihnya oh kalau harga segini terlalu tinggi harga segini standar oke ini lebih murah lagi ini orang bisa ketiga-tiganya kasiatnya sama seorang apotiker harus mengatakan itu sama-sama contoh asam mevenamat asam mevenamat begitu brand name yang lain misalnya yang paling terkenal misalnya ada mevinal misalnya kalau boleh sebut merk ya lalu ada ponstan itu semua kan grade-nya beda-beda harganya beda-beda nah ini ada tiga price ini tiga harga ini menyebabkan orang bisa diberi keleluasan untuk memilih ini penting nilai faktor risiko misalnya kontraindikasi fungsi organ umur terus beritahu cara penggunaan yang benar ini untuk pengobatan sendiri itu seperti itu nah untuk metode menjawab pertanyaan ini tadi kan ini untuk peran farmasis tadi yang terkait dengan masyarakat nah kita masuk lagi ke yang tadi kita kan sebelum bicara ini bicara tentang dokter yang bertanya tentang macam-macam tadi ya yang ada misalnya ada obat baru nah pertanyaan itu dari siapapun dari dokter perawat dari apotekar sejawat atau dari pasien itu bisa lesan bisa tertulis kalau yang tertulis mungkin jarang ya itu mungkin sangat jarang tapi yang lesan itu bisa by phone atau berdasarkan kalau tatap muka ya jadi disini porsi untuk bio itu lebih baik lebih banyak menggunakan komunikasi secara lesan by phone pertemuan tatap muka dan sebagainya kalau pun ada yang tertulis mungkin butuh bukti-bukti yang lebih detail tapi itu lebih sedikit seperti itu nah apabila mungkin maka tindak lanjut bio itu perlu diadakan untuk jenis pertanyaan tertentu terutama yang berkaitan langsung dengan perawatan pasien misalnya gini apotekar ditelepon tentang seorang pasien yang mengalami reaksi obat merugikan terhadap suatu obat tertentu dan dokter menanyakan suatu terapi alternatif setelah pencerahan pustaka yang sistematik apotekar membuatkan rekomendasi apotekar menggunakan kesempatan ini mendatangi pasien untuk melihat respon pasien terhadap rekomendasinya itu catatan ya terapi alternatif ini bukan terapi obat tradisional ya maksud saya artinya ya tetap dengan pengobatan modern jadi mungkin dokternya bertanya tentang obat apa ini yang mungkin lebih baru misalnya atau apa yang kita miliki sekarang disini supaya bisa mengatasi masalah ini ini adalah hal yang penting supaya Anda bisa membangun relasi yang baik dengan tenaga kesehatan dalam hari ini adalah dokter kalau rekomendasi Anda tepat pas maka tentunya akan lebih menyenangkan bekerja sama dengan semua tenaga kesehatan di tempat tersebut dan jangan lupa kalau Anda memberikan rekomendasi terhadap dokter di sini lalu obat tersebut disetujui untuk digunakan luangkan waktu untuk bertemu dengan pasien untuk melihat respon pasien terhadap penggunaan obat Anda melakukan monitoring terhadap penggunaan obat itu itu akan memperkaya kemampuan klinik Anda terhadap obat nah ini hal yang sangat bagus sekali saya rasa sudah banyak apotekar yang menggunakan apa namanya cara-cara ini supaya semakin meningkat relasi interprofessional collaboration dengan tenaga kesehatan yang lain kita memang masih perlu harus bekerja keras untuk bisa apa namanya mendapatkan pengakuan interprofessional collaboration ini secara luas di Indonesia apakah sudah terjadi sudah tapi harapannya kejadiannya itu sudah semakin meluas ke seluruh Indonesia itu seperti itu nah karena ada apa namanya apoteker tadi juga melihat hasil rekomendasinya maka akan terjadi interaksi dengan profesional kesehatan lainnya yang dapat mempromosikan partisipasi apoteker dalam perawatan pasien langsung termasuk kunjungan klinik ke ruang pasien jadi ini pendapat seorang pakar Pak Siregar ini dari ITP saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena dikemukakan sejak 2004 sudah 16 tahun yang lalu dan memang sekarang sudah berprogres kesana ini adalah hal yang baik apalagi Anda teman-teman muda yang usianya sekarang masih 22 tahun dan sebagainya harapannya Anda betul-betul akan memasuki era itu ya ya PIO ini juga nanti akan mungkin akan masuk ke digital literacy bagaimana menggunakan apa namanya informasi obat secara digital di internet ini juga teman-teman juga nanti harus mengetahui sampai di sana kalau kebetulan orang-orang yang dirawat bisa digital literacy makasinya bagus maka itu bisa ditindaklanjuti dengan cara yang baik juga ini prioritas permintaan PIO saya tidak akan bahas secara detail ya karena ini secara natural akan Anda akan tahu menangani pasien dalam situasi hidup otomatis masalah terapi obat khusus dan sebagainya itu seperti itu oke oke adakah pertanyaan mungkin disini silahkan adakah pertanyaan terima kasih Pak dari saya belum ada pertanyaan oke belum ada terima kasih Pak dari saya belum ada pertanyaan silahkan yang ada yang bertanya sambil saya mencoba melihat lihat oh boleh boleh silahkan mas Pak saya mau tanya PIO untuk industri selain terkait ke promosi seperti leaflet Pak PIO juga termasuk dalam proses produksinya Pak seperti terkait bahan bagu farmasi yang digunakan terima kasih terima kasih Mas Mas Billy jadi PIO itu kan pelayanan informasi obat obat itu bisa obat itu sendiri bahan bagu obat kosmetik kemudian obat tradisional itu secara secara referensi peraturan perundang-undangan seperti itu ya kan nah sekarang kalau kita bayangkan kalau Anda berada di industri obat dengan siapa Anda akan berhlasi itu dulu dengan siapa Mas Billy kalau Anda di bagian produksi obat dengan siapa Anda akan berhlasi kira-kira kalau tadi yang dijelaskan Pak Yusaf berarti dari industri kalau tadi yang dijelaskan dari industri ke masyarakat kalau di ruang produksi kalau di ruang produksi terkait dengan informasi obat akan berinteraksi dengan siapa dengan rekan kerja ya betul dengan rekan kerja dengan rekan kerja di ruang produksi itu macam-macam ya ada 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 yang apa anak buah misalnya teknisi ada teman-teman dari teknik misalnya begitu yang tahu ya contoh begini ada di ruang produksi misalnya di sebuah perusahaan itu ada orang teknik apa teknik mesin orang teknik mesin dia akan mengoperasikan mesin pencetak tablet itu dia sangat tahu mekanisme seperti apa tapi misalnya terkait dengan misalnya kecepatan pengaturan pengaduan dan sebagainya terkait dengan mungkin tekanan yang harus diberikan nah itu informasi itu yang memberikan kan harus seorang farmasi seorang farmasi kan tahu misalnya obat ini apakah pekat terhadap suhu yang tertentu apakah itu kekerasannya bisa dikempas secara langsung atau harus granulasi basah dan sebagainya ini yang sepanjang saya tahu artinya disitulah ada informasi obat yang diberikan pada rekan kerja ini obatnya yang baru ini karena kita berpindah vendor berpindah tempat pembelian ini karakteristiknya berbeda dengan yang lalu kalau yang dulu mungkin cukup misalnya di di homogenisasi selama sekian menit itu sudah sudah bagus ternyata ini membutuhkan waktu pengaduan yang lebih lama misalnya gitu nah ini ini yang harus disampaikan ini juga informasi obat kan mas kepada rekan kerja itu seperti itu jadi kalau terkait dengan teman-teman rekan yang berada di produksi maka informasi obatnya terkait dengan mutu karakteristik bahan bakunya contoh begini sebuah industri bisa saja mengambil bahan baku dari negara A eh suatu saat harga itu naik tinggi kalau kita beli di negara A itu maka kalau kita produksi harganya bisa akan sangat tinggi gak cocok nih gak visible gak marketable ganti ke negara B yang menjual obat yang sama kalau Anda bekerja di industri mendapatkan bahan baku dari tempat yang berbeda Anda harus melakukan orientasi awal gak tentang bagaimana cara mengelola bahan baku ini menjadi sebuah obat tentunya akan masuk ke research and development dulu ini bagaimana caranya apakah prosedur yang lama itu bisa digunakan tentunya ada apa ya adjustment ada ada hal-hal penting yang memerlukan apa namanya perubahan pasti itu ada nah disinilah perlunya pemberian informasi obat kepada orang-orang yang membutuhkan gitu cuman karena kata pelayanan informasi obat ini lebih ke bermakna klinikal bermakna klinikal maka apa namanya menjadi sesuatu yang apa namanya lebih berbau klinik dibandingkan kita nanti apa betul ada PO di industri kalau yang PO yang dilifat dari industri ke masyarakat itu sudah benar tapi yang terkait di dalam itu ya sebetulnya ada belum lagi yang ada yang di PBF pedagang besar farmasi pedagang besar farmasi itu kan ada yang pedagang besar farmasi obat ada yang pedagang besar yang bahan baku obat pedagang besar bahan baku obat itu kan berarti dia mensupply bahan baku obat ke orang yang membutuhkan di sini dibutuhkan apa mungkin penyimpanan yang benar karena di bahan baku obat ada karakteristik tertentu misalnya ada isomer ada campuran rasemik dan sebagainya yang membuat penanganannya harus khusus apoteker yang ada di PBF yang bahan baku obat juga harus misalnya ini karena campurannya karakteristik materialnya berbeda maka yang dilakukan dalam penyimpanan harus begini nah ini juga informasi obat kepada siapa kepada pegawai yang ada di situ gitu mas Billy jadi memang kata pelayanan informasi obat itu langsung kita akan konotasinya pada pemberian informasi obat pada bidang klinik dan itu tidak salah dan itu tidak salah tapi kita juga harus mulai melebarkan apa nam melebarkan mindset bahwa pemberian informasi obat itu juga sebetulnya terjadi di industri dan juga terjadi di PBF itu seperti itu dan itu kita berikan kepada siapa ya terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau kalau yang industri tadi juga dalam bentuk leaflet ke masyarakat begitu tapi kita akan dominan bicara di wilayah klinik kalau di kuliah ini begitu mas Billy terima kasih pak ya oke silahkan ada lagi terima kasih pak ya mumpung berdelapan ya harus ngomong semualah kalau bertiga puluh saya paham ya silahkan yuk siapa yang lain yang belum bersuara saya mau tanya pak saya mau tanya pak terkait rujukan yang tadi dijelaskan kan ada kayak kalau kita tahu ada efek samping nah kadang itu waktu pertama kali pasien datang ke apotik itu kan kita menjelaskan tuh edukasi-edukasinya nah terkait efek samping itu gimana ya pak cara jelasinya apakah saat ada efek samping pasien sadar ada efek samping yang muncul terus kita suruh balik lagi ke apotik kita atau kita langsung kasih saran untuk kalau ada muncul efek samping bisa ke dokter langsung begitu kalau kita nanti punya jam terbang yang banyak itu kita akan mulai cukup paham efek samping apa yang biasa terjadi kalau saat ini kan teman-teman itu membacanya secara literatur kalau secara literatur misalnya ya kita ambil misalnya medscape yang paling terkenal misalnya dan Anda paling mudah bisa akses kalau dalam efek samping obat itu tertulis disitu misalnya angkanya 10% itu berarti kemungkinan kejadiannya cukup tinggi jadi kalau saya patokannya gitu di atas 10% berarti kemungkinan kejadian lebih tinggi lalu apakah informasi efek samping itu harus selalu disampaikan nah itu bisa ya bisa tidak tergantung misalnya begini kira-kira merugikan pada pasien tidak misalnya kalau obat obat TBC itu ya kalau di berbagai petunjuk di Kemenkes selalu mengatakan berikan informasi kepada pasien kalau misalnya urin berwarna merah muda dan sebagainya itu adalah efek dari penggunaan obat Rifampicin jadi supaya tidak terlalu khawatir karena itu selalu terjadi seperti orang yang tidak biasa minum obat vitamin C dosis besar itu warna urinnya pasti kuning kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu hal yang biasa maka dia pasti akan panik jadi informasi informasi itu walaupun bukan bukan sebuah apa namanya efek samping yang serius tapi perlu diketahui oleh pasien sebagai contoh lagi misalnya anda antibiotik antibiotik ini kita harus kalau misalnya dia sama sekali belum tahu kalau ditanya punya alergi apa dia tidak tahu dan memang dokternya sudah meresepkan itu waktu memberikan obat bu pak kalau minum obat ini seandainya timbul gatel-gatel atau di kulit terjadi perubahan bentuk misalnya kalau yang saya pernah lihat itu alergi antibiotik itu bentuk seperti bunga ros yang warna hitam atau tiba-tiba timbul bercak-bercak atau bengkak-bengkak itu berarti reaksi alergi hentikan obat bisa bisa telpon ke kita ke apotek atau kalau memang alerginya menyeluruh mungkin bisa langsung ke dokter karena apa namanya kalau itu terjadi itu berbahaya sekali jadi disini dari yang saya sampaikan ada efek samping yang memang kemungkinan selalu terjadi itu diinformasikan ada juga efek samping yang bisa terjadi bisa tidak sebagai contoh misalnya kemarin suntik vaksin apa namanya covid-19 itu ya bagi tenaga kesehatan itu ya itu kan efek samping yang terjadi macam-macam ada yang mengalami rasa mengantuk ada yang mengalami rasa mengantuk ada yang mengalami rasa mual-mual dan sebagainya tapi semua diinformasikan kalau mengalami rasa mual-mual sepanjang itu cuma misalnya beberapa jam dan setelah itu tidak masalah berarti tidak tidak masalah tidak tidak apa tidak usah khawatir kalau misalnya ngantuk sekali ya makanya memang disarankan habis ini kalau misalnya tidak bekerja ya istirahat dulu supaya jangan apa jangan sampai mengantuk yang berlebihan di di jalan misalnya gitu tapi efek samping mengantuk ini tidak terjadi pada setiap orang tidak terjadi pada setiap orang ada si A mengalami si B tidak mengalami tapi terjadi di beberapa orang itu terjadi nah ini contoh bahwa ada informasi-informasi yang jadi kalau yang di KMNKs kemarin juga ditulis reaksi-reaksi yang mungkin timbul apa terus kemudian reaksi yang mungkin membuat kita harus kontak lagi dengan dokter itu atau rumah sakit apa nah ini hal-hal yang penting yang nanti bisa kita ketahui dengan belajar literatur-literatur itu mana efek samping-efek samping yang sering timbul ya silahkan disampaikan tapi dengan cara yang apa ya tidak menakut-nakuti gitu sebagai contoh misalnya orang minum obat flu yang mengandung anti-histamin pasti Anda akan mengantakan ini kan efek sampingnya mengantuk tapi kita bicaranya bukan efek sampingnya mengantuk Bapak Ibu hati-hati ya kalau mengendari kendaraan bermotor karena obat ini bisa menimbulkan kantuk cara bicaranya ini itu tidak mengatakan Bu hati-hati ya efek sampingnya ngantuk dengan bandingkan Bapak hati-hati kalau minum obat ini jangan mengendari kendaraan bermotor karena bisa menyebabkan kantuk gitu kan atau misalnya seorang lansia minum obat anti-histamin Bapak atau Ibu karena ini apa namanya karena ini lansia ya misalnya ngomong ke keluarganya nanti setelah Bapak minum obat ini tolong misalnya dari duduk ke berdiri jangan langsung jalan tapi duduk berdiri dulu diam sebentar baru berjalan karena apa takutnya karena efek ngantuknya ini dari duduk langsung berdiri dan jalan itu bisa sempoyongan misalnya gitu karena gesturnya yang sudah tua itu menyebabkan keseimbangannya terganggu nah tapi cara bicaranya itu sudah memberikan arah solusi terhadap kemungkinan efek samping yang terjadi gitu Mbak Nova tapi memang tidak semua efek samping itu akan kita sampaikan terutama yang bikin dia takut untuk minum obat ini kalau dia bikin takut minum obat ini itu biasanya hati-hati sekali gitu gitu Mbak Nova ya bisa dimengerti ya oke baik yang lain bisa dimengerti saya Pak saya Pak saya mau menanyakan yang mengenai kondisi saya mau menanyakan yang mengenai kondisi sekarang Pak yang seperti vaksin sekarang kan banyak isu-isu mengenai vaksin kan banyak masyarakat luas kan yang belum percaya mengenai vaksin tersebut untuk meyakinkan agar apakah masyarakat luas itu dapat menggunakan vaksin tersebut apakah meyakinkan ini termasuk dalam pelayanan informasi obat juga Pak orang yang misalnya misalnya vaksin ini sudah bisa diakses oleh orang kebanyakan misalnya bisa vaksin mandiri atau vaksin yang gratis yang dari pemerintah misalnya ada yang bertanya vaksin ini sebetulnya baik apa tidak yang harus Anda lihat adalah vaksin ini yang dibagikan saat ini secara gratis oleh pemerintah itu adalah vaksin dengan teknologi yang sudah teruji yaitu menggunakan virus yang sudah dilemahkan kalau virus yang sudah dilemahkan itu artinya begitu disuntik maka diharapkan tubuh akan mengenali oh ini ada virus berarti tubuh akan menangkal dengan membentuk antibody lalu kalau di booster dua minggu kemudian atau sebulan kemudian untuk lansia maka pemberian vaksin yang kedua itu membuat antibody tubuh itu semakin kuat itu gampang hanya bicara untuk orang awam adalah seperti itu dari dulu sampai sekarang yang namanya vaksin itu memang proses kerjanya demikian hanya beda-beda virusnya ada yang virus kalau anak kecil itu virus DPT apa vaksin DPT vaksin polio dan sebagainya itu semua virus yang dilemahkan jadi dari virus yang kok virus vaksin yang sekarang ini akan nanti diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia secara gratis itu secara teknologi itu merupakan vaksin yang sudah dikenal di Indonesia dengan apa cara pembuatnya itu dengan virus yang dilemahkan dengan dengan cara suntik pertama lalu booster yang berikut nah sebagai apoteker karena ini terkait dengan pembuatan vaksin anda menjadi tahu maka anda harus mengatakan bahwa vaksin ini dibuat dengan cara demikian beda dengan vaksin-vaksin merek lain yang ada yang mengatakan dibuat dari MR dan sebagainya itu mungkin sesuatu yang dikatakan sendiri oleh pabriknya adalah sesuatu yang baru namanya sesuatu yang baru saya juga tidak bisa komentar sesuatu yang baru itu seperti apa bisa jadi ya bisa bagus bisa jadi ada yang belum pas itu bisa jadi tapi karena itulah maka yang sekarang ada di Indonesia yang diambil adalah dengan menggunakan vaksin yang sudah dikenal sejak lama yaitu dengan menggunakan vaksin yang mengandung virus yang dilemahkan nah sebagai apoteker kalau ditanya seperti itu kalau pas Anda di apotek ya Anda menjelaskan dengan pengetahuan Anda vaksin yang sekarang disuntikkan itu seperti apa kalau misalnya dia bertanya vaksin yang lain yang dari MRNA dan sebagainya ya tentunya Anda harus bersercing literatur vaksin seperti ini apakah akan memiliki kasiat yang sama seperti vaksin yang virus yang dilemahkan atau tidak nah itu bisa di searching dari literatur nah disinilah sebetulnya termasuk PIO juga Mas Fili gitu Mas bisa paham itu bisa Pak ya Anda sebagai mahasiswa juga bisa mencari informasi kalau Anda melihat secara detail mengapa pilihannya pada vaksin yang ini itu di pemerintahan itu selalu memberikan informasi bahwa vaksin ini adalah vaksin yang dikenal dengan dibuat dengan cara virus yang dilemahkan pabriknya yaitu Bio Farma sudah sangat familiar dengan metode pembuatan ini artinya semua yang diupayakan terkait mutu produknya sudah dijamin oleh pemerintah nah ini yang nantinya harus disampaikan ke pasien-pasien yang menanyakan tentang vaksin tersebut masalah kasiat dan keamanan itu sudah ada uji kasiat dan keamanannya yaitu uji klinik fase 3 bahkan beberapa hari ini diinformasikan karena ada kemajuan uji klinik fase 3 di daerah Brazil dan di Turki maka vaksin ini juga boleh diberikan pada lansia di atas 60 tahun ini kan sebuah kemajuan ya tanggal 11 Januari dulu dipakai ada emergency use authorization dari BPOM tapi belum lama ini sudah ada informasi tambahan bahwa ini bisa dipakai untuk lansia nah ini adalah hal-hal penting yang harus diikuti oleh teman-teman apotekar dan juga teman-teman mahasiswa seandainya ada orang yang bertanya dari koridor ini ini kita sudah bisa menjawab dengan benar jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baru seperti virus ini banyak orang yang belum tahu cara mengatasinya maka yang harus kita pegang adalah informasi dari sumber resmi badan POM pemerintah Kemenkes itu adalah informasi-informasi resmi yang harus kita pegang menjadi acuan kalau Anda ingin memperdalam tentunya disitu selalu ada penelitian kliniknya disini disini Anda bisa searching literatur untuk memperdalam pengetahuan Anda gitu karena adalah karena sesuatu yang baru kita tidak supaya kita punya pegangan maka salah satunya pegangan kita adalah orang yang ahli dalam hal ini adalah teman-teman yang ada di kesehatan makanya kita pegang Kemenkes kemudian perizinannya obat di Bepom terus informasi-informasi dari pemerintah ini adalah yang penting yang harus kita pegang begitu ya Anda bisa mulai belajar kok dengan video ini nanti kecil-kecil nanti kalau misalnya ambil kuliah Anda membawa kasus sederhana kasus sederhana yang bisa kita diskusikan disini Anda akan semakin apa namanya bertambah wawasannya itu seperti itu mumpung ini hanya delapan kan kemungkinan interaksi lebih intens ya jadi jangan kalau orangnya yang kuliah itu ada lima puluh ya sulit untuk intens tapi mumpung ini delapan harus bisa lebih intens untuk itu oke ya ini ketua kelasnya mau siapa yuk ketua kelasnya mau siapa cuma berdelapan cuma berdelapan loh ini masa ketua kelasnya saya harus milih siapa yuk ketua kelasnya tidak usah malu-malu ini saya boleh mas pilih ya oke oke mas pilih saya boleh sebentar besok itu kan praktikumnya jam 2 apa jam 3 kalau di ano jam berapa di di apa di jadwal jam 3 jam 3 ya oke saya besok belum bisa praktikum karena saya besok masih mengisi kuliah di profesi sampai sore sama sekaligus ada ujian skripsi jadi praktikum kita mulai minggu depan jadi antara asistensi dan praktikum kita jadikan satu di minggu depan gitu ya jadi kita berdelapan kita akan minggu depan pada jam praktikum makan asistensi sekaligus praktikum yang pertama begitu ya teman-temannya jadi besok off dulu dari praktikumnya itu seperti itu oke baik ada pertanyaan lagi kalau dari saya sudah cukup oke nanti kalau dari saya sudah cukup di nomor HP saya untuk bisa apa namanya kontak sebagai ketua kelas nanti kalau saya ada informasi saya sampaikan ke mas atau bisa juga saya sampaikan melalui LMS ya itu seperti seperti itu oke baik sudah cukup oke baik kalau sudah cukup saya rasa saya cukupkan sekian saja untuk kuliah hari ini jadi semua informasi yang ada di sini adalah informasi yang digunakan untuk perkuliahan ya untuk menambah wawasan ya untuk menambah wawasan jadi apa namanya betul-betul untuk kepentingan pembelajaran semoga informasi yang ada di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman saat ini dan mungkin nantinya setelah lulus dari pendidikan farmasi oke saya cukupkan pertemuan hari ini kita akan berjumpa minggu depan di jam yang sama untuk praktikum juga baru minggu depan hari Rabu jam 3 asistensi setengah jam lalu kemudian kita akan masuk ke sesi praktikum kalau daring itu biasanya sebentar lalu yang penting ada follow up dalam bentuk apa namanya paper atau apapun itu begitu baik gitu saya cukupkan sekian terima kasih untuk kehadirannya kita jumpa lagi minggu depan selamat pagi terima kasih sehat selalu sehat selalu terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak sehat selalu pak selamat menikmati selamat menikmati